Sosok Febi Rastanti tentu tak asing bagi publik. Mengawali karir sejak belia, Febi Rastanti menjadi sosok artis yang memiliki banyak penggemar. Sejak tahun 2004, Febi Rastanti sudah terjun di dunia hiburan sebagai model sekaligus aktris. Febi sukses membintangi banyak sinetron yang laris manis digilai penonton. Beberapa di antaranya adalah Karena Aku Sayang, Diam-Diam Suka, dan Putih Abu-Abu. Sebagai artis tersohor, Febi Rastanti tentu mempunyai kekayaan yang tidak sedikit. Terlebih bayarannya sebagai pesinetron yang terus mengalir deras membuat kekayaan Febi Rastanti kian melimpah. Namun baru-baru ini Febi Rastanti menjadi bahan omongan karena pernyataannya. Febi Rastanti mengungkap bahwa ia adalah seorang sandwich generation. Seperti yang diketahui bahwa sandwich generation adalah sosok yang harus menanggung hidup generasi atas maupun bawahnya. Di lansir grid ID dari akun Instagram BUNSTATIC pada Senin 17 Juli 2023, Febi Rastanti mengakui bahwa ia membiayai sang ibu dan adiknya. Kendati demikian, Febi mengaku ada beberapa hal positif yang dapat diambil dari posisinya sebagai sandwich generation. Alih-alih merasa rugi, Febi Rastanti menganggap bahwa posisinya dapat menjadi kesempatan balas budi atas jasa orang tuanya. Salah satunya adalah bisa berbakti serta balas budi lebih awal hingga tak mengulang kesalah orang tua dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, Febi mengaku lebih terdorong untuk pandai-pandai mengatur keuangan. Febi bahkan mencoba beberapa cara untuk mengatur keuangan dengan bijak. Salah satunya adalah investasi.